Cuma puluhan di kulkas yang atas dingin, bawah nggak dingin Oke semuanya teman-teman, jumpa lagi dengan channel saya Netatum Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat, serta dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanawatala Kemarin saya akan memberikan ilmu lagi sama teman-teman, bagaimana caranya mengatasi kulkas yang atas dingin, bawah nggak dingin Kalau ada yang bilang kurangnya urusan itu bohong, kalau ada yang bilang kompresornya jembol itu tambah bohong lagi bang Buka seperti ini Ini kita lepas dulu untuk merek polytron ini, kemudian ini kita dorong ke depan Ini dorong ke depan, dorong ke depan Dorong Tarik namanya bang, bukan dorong bang Tarik ke depan Tarik ke depan, dapat? Jeter ya gini Nah nih, ini kan ada relnya nih Rel satu, rel dua, rel tiga, ada relnya tinggal ditarik aja Ini udah Kemudian apa nih, kita buka nih Dapat? Baut ini kita buka Ya, agar apa? Agar semakin banyak orang yang bisa belajar Terima kasih yang udah share Ya udah ngasih jempol Saya dorong ke anda, semakin banyak ilmu, banyak rezekinya Ya kita bagi-bagi ilmu gratis setiap hari Buat teman-teman semuanya belajar, buat teman-teman semuanya mau hemat Nih Abis itu apa? Ini kita buka Nah ini bukan masalah preon ya Masuk ke bank-bank, dapat? Tarik Nih bang, lihat enggak bang? Es krim Eh serup nih Kalau udah tanda-tanda kayak gini Ini kalau ada yang bilang preonnya rusak itu bener-bener hoak Teman-teman Apa ini teman-teman? Ini kita buka nih Ini kita buka, kita harus buka ini keluar Buka keluar Tapi saran saya, bukan saran lagi, ini wajib buat anda Jangan sekali-kali anda paksa Jangan dibetot kayak gini nih Jangan ya Jangan dibetot kayak gini Ini harus hancur dulu Ini harus hancur dulu teman-teman nih Harus cair dulu dia Karena kalau ini anda paksa Akan menyebabkan Kalau anda paksa, nanti akan menyebabkan ini pecah nih Ini plastik ini bisa pecah Jadi jangan dipaksa Mending disiram terus Siram terus sampai benar-benar ininya udah enteng ditarik Baru anda tarik Jangan dipaksa sama Jangan sekali-kali dipaksa Kita siram ya bang Habis itu kita siram Air panas boleh, air dingin boleh Nah, nyeram Dapat? Nah, disiram terus Oke, udah Habis itu nih kita tarik Tarik Ini kan ada SPI ini SPI 1, SPI 2 Perhatikan baik-baik SPI 1, SPI 2 SPI 3, SPI 4 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ada 6 SPI disini Caranya bagaimana? Anda tinggal dorong kayak gini Pakai bank win Dapat? Tolong kalau mau di zoom, di zoom Dorong, ceder Nah, kan turun nih Tuh, SPI-nya langsung keluar Ya, SPI-nya langsung mangap Dapat nggak bang? Dapat Nah, ditarik dah kayak gini Tap Tekan Songkel Nah, tuh, keluar ya Sangat-sangat simul Wah, no Ini S-root nongol lagi Ini S-root nongol lagi Nah, nih Oke, nih Nah, nih S-root-nya nongol lagi Ini sudah bisa dipastikan Kalau kulkas anda Ini bukan masalah freon Ini bukan freonnya rusak Nah, lepas Oh, sorry Nih, bang Habis itu kita lepas soketnya Tekan, dapat Tarik Nah, nih Apa nih, bang Soketnya Soket kipas Tarik Habis itu apa? Habis itu kita tinggal siram lagi Nah Terima kasih Sudah share Ya, udah sempur Sedangkan ada Semakin baik ilmu Banyak lejekinya Ini adalah tutor Bagaimana caranya Mengatasi kulkas, bang Disiram jelas turun Nih, tolong kameraman ke sini Jangan deket-deket Di main zoom aja Main zoom Nih Oh, airnya tergenang nih Teman-teman Ya Airnya tergenang nih Di dalam Nah, tuh Nah, kelihatan gak bang Ada air di dalam Nah, tuh Di dalam ada air itu Air tergenang Ini gak boleh terjadi Seperti ini Ya Gak boleh Terjadi seperti ini Airnya gak boleh tergenang Seperti ini Ya Harus turun dia ke bawah Lalu bagaimana caranya Masa anda Biar turun ke bawah Anda siapkan sebuah barang Seperti biasa Kabel bekas 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 Siapkan kabel bekas Panjangnya adalah Semeter boleh Dua meter boleh Ini ukurannya 0,2 0,75 Siapkan kabel bekas Anda tusuk dari sini nih Disini ditusuk dengan menggunakan Kabel bekas Anda tusuk Nah, masuk terus Nah, lihat emang kotoran bang Nih Tuh bang kotoran bang Lihat gak nih bang Nih kotoran ini Kotoran Kotoran pada nongol nih Ini bisa dipastikan Kalau jalurnya Mampet Jalur preonnya Ini mampet Nah, tuh Kotoran ini bang Abis ya bang Nah, abis Oh, kotorannya nong Nah, ini kotorannya bang Namanya bisa nih Nah, ini udah Udah gak Apa bang Udah gak ada genangan lagi nih bang Nah, nih Udah gak ada genangan lagi Dapat Nah, ini udah bersih ya Kita coba tusuk dari atas bang Bagaimana cara ngebukanya Bagaimana cara kita nusuk dari atas Ini kan tadi nusuknya di bawah Bagaimana caranya nusuk dari atasnya Ini kita lepas dulu Dapat Tekan, tarik ke bawah Nah, tekan, tarik ke bawah Kemudian ini kita angkat 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 setengnya Nah, nih Penyakit yang kedua nih bang Gak ternyata bang Gosong Ini kita bukain Nah, ini putus nih Udah putus masuk air pula Tuh bang Gak ternyata bang Nah, nih Udah putus masuk air pula nih Nah, ini juga diganti Kalau misalnya ini Terlihat dari fisik ya Ini kita tusuk bang Kita tusuk dari atas Tanda Ini biasanya ada lubang teman-teman Ini ada lubang teman-teman Nah, ini lubang ini harus bolong ya Lubang ini gak boleh mampet teman-teman Habis Habis bang Nah, nih Habis Habis itu kita pasang sininya Pasang tadi dapet Dorong aja gini Nah, dorong Habis itu apa Ini yang ada ganti nih Nah, ini Ini barang putih nih Pasang dulu disini Nah, barang apa yang rusak Ini Nah, ini Namanya apa Namanya adalah Thermistore Atau sistem defrost Alat ini yang bermasalah Kalau kulkas anda Atas dingin Bawa gak dingin Atas dingin Bawa gak dingin Nah, anda tinggal ganti barang ini Kita akan ganti ya bang Ini kita bakar lubang Nah Ini barang yang barunya nih Pastikan kalau anda beli Sistem defrost ini Yang berkualitas Kalau yang kulkas Gak bakal bisa Ya Nah, ini Ini kita juga bakar Barang putih nih dapet Ini sangat-sangat mudah Alat ini yang bermasalah Nah Ini kita tinggal lepas Seperti ini Ini dapet Ini kita tinggal pasang bang Pasang yang ini Bolak-balik Boleh gak mas Andre Bolak-balik Tidak apa-apa Ya Oke, ceder Nah, habis itu apa Kita tinggal solasi hitam Terima kasih Yaudah ngasih jempol Saya doakan anda Semakin megilmu Bayar rezekinya Nah, bang Ini kita tinggal taruh disini Ingat naruhnya Ini ya Di sarang tawon Ya, kalau saya bilangnya Sarang tawon Naruhnya sini Di sarang tawonnya Jangan disini Jangan disini Naruhnya sini Di sarang tawon Dapat Nah, biar lebih sensitif Dia bang Habis itu kita pasang bang Kita pasang lagi Tutupnya bang Nah Pasang Pasang lagi nih ya bang Ini untuk kipasnya Pasang jeder Dapat Kluk Nah Habis itu apa Kita tinggal pasang sini bang Nah Ini dapet Nah Ini udah Kita tinggal tekan teman-teman Dorong aja ke dalam Kita tinggal pasang ini ya bang Nah Pasang untuk cover terakhir Nah Pasang Dapat Tekan Nah udah Pasang ini ya bang Nah Buat pintu Politron yang atas tingin Di bawah dingin Pasang seperti ini aja deh Nah udah Oke Nah ini gak pasang bang Nih pasang nih Ini real 1, 2, 3 Ini real 1, 2, 3 Ini real 1, 2, 3 Dorm bang ya Kluk Nah Oke Dan apa Dan masalah tuntas teman-teman Sangat-sangat mudah Cuma Informasi buat teman-teman yang ingin tahu Bengel Andri Tatum dimana Ini bang Ketika jadi google map Andri Tatum